Ku bersyukur padamu, jangan atakan ku balas Mereka selalu melayani sekalipun sibuk dalam urusan masing-masing Mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan Yang suka melayani dan selalu menjadi berkat bagi banyak orang Nah hari ini bertemu dengan mereka dua orang ini Dua wanita yang hebat ini Yang pertama namanya Eva Sara, nama saya Si Eva ya, Eva Sara Dan yang kedua Ibu Linda Ibu Linda, Ibu Eva dan Ibu Linda Mereka berduanya adalah orang-orang yang sibuk setiap hari Tetapi juga sibuk untuk urusan rohani dan urusan jasmani Ya kan, pekerjaan apapun yang mereka kerjakan Selalu yang mereka utamakan adalah mencari kerajaan alat dan kebenaran Sehingga segalanya ditambahkan Dan mereka dilimpahkan dengan berkat Tuhan Haleluya Baik, kita mulai dari Si Eva ya Atau si Linda bagaimana Atur Atur saja ya Baik, kejadian Yang pertama untuk Si Eva Atau Ibu Eva ya Ibu Eva Selama COVID-19 ini Membuat kita jadi Stay home Ya kan Tinggal di rumah Tiap hari kita Santai di rumah Nah kira-kira apa yang Apa itu stay home Stay home Setiap hari tinggal di rumah Tidur bangun di rumah Yang tidak bisa masak jadi masak Ya kan Yang malas jadi rajin Ya kan Ya kan Jadi putih Ini nyembun saya Puji Tuhan Haleluya Nah Ibu Eva sendiri Apa yang Ibu Eva dapatkan ketika tinggal di rumah dalam keadaan COVID-19 ini kita harus diharuskan untuk tinggal di rumah Apa yang Ibu Eva dapatkan dari Tuhan Oke Yang saya dapatkan dari Tuhan adalah Bahwa Yang saya dapatkan dari Tuhan adalah Bahwa Selama COVID-19 ini kita semua diwajibkan untuk stay home Jadi untuk stay home ini Apa yang harus kita lakukan Yaitu kita membangun mesbah doa di hadapan Tuhan Dan saat saya membangun mesbah doa di hadapan Tuhan Saat saya berdoa Saya naikkan pujian Penyembahan Di hadapan Tuhan Dan saat itu Tuhan berbicara Tuhan suruh saya Tuhan suruh saya buka di dalam Yesaya Di dalam Yesaya 26 ayat 20 Mungkin Pak Nersan bisa bacakan Yesaya 26 ayat 20 Mari bangsaku masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintumu sesudah engkau masuk Bersembunyilah barang sesaat lamanya Sampai amarah itu berlalu Apa yang Ibu Eva dapatkan dari ayat firman ini Remanya apa Remanya yang saya dapatkan adalah Bahwa kita disuruh stay home itu Bukan hanya sekedar stay home saja Tapi Tuhan mau agar kita membangun hubungan dengan Tuhan Selain membangun hubungan dengan Tuhan Kita mulai memasang kepekaan dengan Tuhan Apa sebenarnya yang Tuhan mau kerjakan Di akhir jamat ini Dan ternyata pada saat saya merendungkan Dan saat saya merendung itu Tiba-tiba Tuhan kembali berbicara kepada saya Di dalam Tuhan suruh peka lagi Di dalam Esther 2 ayat 12 Esther 2 ayat 12 Itu bicara tentang apa? Kira-kira gambarannya apa ya? Ibu Eva dapat dari situ Esther 2 ayat 12 ya? Ya Esther 2 ayat 12 disitu berbicara bahwa Tuhan memberi perumaman tentang Kisah Raja Ahasueros Pada saat dia mencari Untuk seorang pengganti Daripada Ratu Wasti Yang tidak taat kepada suaminya Dan setelah Ratu Wasti diturunkan Dan kemudian Raja mencari Seorang pengganti Pendamping hidupnya Yaitu seorang ratu Lalu dia mencari dari kalangan Daripada orang-orang Daripada Gadis-gadis cantik Dan dikumpulkan Dan kepada siapa Raja berkenan Tepatnya Gadis itulah Akan dikarantina Di Selama 12 bulan Di Apa? Dari karantinanya Itu ya Ketempat karantina Ketempat karantina Yang sudah disediakan Untuk bagaimana Orang-orang Gadis tersebut itu Akan didandami Dan juga akan diberikan Wahian Untuk dipersiapkan Untuk menjadi Mempelai Dan kita tahu Bahwa hari Tuhan Sudah sangat dekat Dan hari-hari ini Kita dipersiapkan Maksud dan rencana Tuhan itu Di dalam kalangan tina ini Tuhan sedang mempersiapkan kita Untuk menjadi Mempelai Oke berarti Bahwa disitu Rema yang Ibu Eva dapatkan Tentang persiapan Para gadis-gadis ya Ya Untuk Menjadi Putri Kerajaan Atau mempelai Mempelai Pengantin Pengantin ya Raja ya Itu gambaran Gambaran tentang Gereja Tuhan Di akhir jaman ini Bahwa orang Kristen Yang betul-betul takut akan Tuhan hidup dalam Kebenaran Hidup dalam kekudusan Harus mempersiapkan diri Dengan kualitas Sebagai mempelai Mempelai ya Amin Jadi dalam kondisi Covid ini Rupanya ada hubungannya Nah di karantina Kita di karantina Sejenak Di rumah masing-masing Supaya kita mempersiapkan diri Hubungan kita dengan Tuhan Supaya kualitas kita Menjadi mempelai Itu siap Gitu ya Menghasilkan Pikiran yang Tuhan Mau Supaya dalam Masa karantina ini Kita membangun Hubungan dengan Tuhan Dan juga kita memilih Hati yang baru Hati yang baru Iman yang baru Dan juga Pola pikir yang baru Yaitu pola pikir Kerajaan Tuhan Itu kan disitu Gambarannya Tentang gadis-gadis Gadis-gadis itu Menjadi Calon Mempelai raja Ya kan Atau ratu Ya kan Sehingga kita Kerajaan Tuhan Atau buat Kristen Itu adalah gambaran gadis Gadis bijak Tentunya bukan Gadis bodoh ya Ya Tuhan mau Supaya selama kita Ada dalam kondisi Corona ini Kita Mendandangi diri kita Begitu ya Kira-kira Dengan kebenaran Dengan wangi-wangian Bicara tentang Wangi-wangian Itu bicara tentang Kemuliaan surga Kekudusan Segala firman Yang benar Yang kudus Supaya kita hidupnya Berkenas di hadapan Tuhan Amin Yang layak Untuk menjadi Mampelai Layak untuk menjadi Mampelai Berarti Tapi itu bukan hanya Untuk orang-orang Yang melayani di gereja saja Tetapi semua orang percaya Amin Untuk suami-suami Untuk istri Untuk anak Untuk mertua Untuk mantu Jadi bukan hanya Bukan hanya Orang-orang yang melayani Gereja Bukan hanya pendeta-pendeta Ya kan Bukan hanya pelayan-pelayan Tuhan Bukannya penginjil Bengkotba Ya Para guru Para gembala Bukan hanya mereka Tetapi semua Umat Kristen Nah Saya mau Tanya Ibu Eva Kira-kira pernah gak Mendengar Dari Kondisi Corona ini Banyak orang Kristen Yang mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Pernah gak Mendengar Kesaksian Atau mungkin Kak Eva Atau Ibu Eva Punya pengalaman Dengan keluarga Atau jemaat Yang dilayani Mereka mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Karena Dipaksa Tuhan Mereka akhirnya Beribadah bersama Ada ya Ada seperti itu Betul Karena pada saat Saat ini Akhirnya membuat Mereka tuh Menjadi takut Karena hari-hari Corona ini kan Pandemi COVID ini kan Membuat banyak orang Menjadi takut Takut akan Takut akan kematian Takut akan mati Takut akan mati Setelah mereka Pada saat mereka Takut Ya mereka belajar Untuk mencari Tuhan Supaya ada perlindungan Di dalam Tuhan Jadi Pelariannya bukan Ke Hal-hal yang Yang dilihat Dekasat mata Yang bisa diandalkan Tetapi kepada Tuhan Larian Tidak masalah Juga kalau itu Sebagai sebuah pelarian Kan yang lebih Lariannya ke Tuhan Nah itu dia Ibu Linda sendiri Selama ini Merasakan pelariannya Ke Tuhan Atau memang Sudah terbiasa Tinggal bersama Dengan Tuhan Nah ini kan penting Ada banyak orang kan Dalam kondisi Masalah Baru lari ke Tuhan Tapi kalau Ibu Linda Ibu Linda Dan Ibu Eva Bukan karena Masalah ya Tetapi karena Terbiasa 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 Mungkin Kalau Ibu Eva Mungkin facts Rohaninya Ini rohaninya Ini jasmaninya Dua hal nyata Jalat nyata Kita jasmani Juga kita butuhkan Rohani juga kita butuhkan Dua-duanya kita butuhkan Dua-duanya Kalau berbicara jasmani Emang Kalau berbicara hal yang nyata Yang kelihatan Kalau rohani kan sesuatu Yang tidak nyata Tapi itu ada Ada Jasmani kan sesuatu yang kita bisa rasakan Bisa lihat Semuanya kita bisa nikmati Kalau saya pribadi Dengan covid ini Ya ada Ada positifnya Ada negatifnya Negatifnya mungkin saya Income-nya berkurang Bukan tidak ada Bukan tidak ada Kalau tidak ada Nanti Tuhan marah Bahan dari Kita harus syukuri Walaupun Cekcil atas Harus bersyukur Mungkin ya income-nya berkurang Itu negatifnya Tapi positifnya Mungkin banyak hal Yang kita bisa dapat Dari lingkungan kita sendiri Saya pribadi Banyak hal saya bisa pelayan Jadi Saya 18 tahun Saya tidak pernah kedapur 18 tahun Tidak kedapur Kemana saja Kemal Ke gereja Ke pelayanan Jadi aktivitas yang Tidak wajibnya Maksudnya Bukan ibu-ibu rumah tangga Lakukan Mungkin saya lebih ke arah Ya lebih banyak Menunjakan tugas-tugas Mungkin ya Karena saya punya toko Saya punya urusan Usaha ya Bisnis ya Dengan covid ini Saya lebih banyak Masuk ke dapur Rupanya Sedang sederhana Terkasih Hari ini Saya merikmati Masakan ibu Linda Maka Masakannya enak Enak banget Sedara Dia tidak buka restoran Jadi tidak bisa pesan Tapi yang jelas Nanti mungkin Akan saya Jangan lupa Sekarang mungkin Jaman-jamannya Memang kita harus Ganti versi Ganti Harus cari bisnis-bisnis Yang diperlukan orang Untuk saat-saat Mungkin bukan ganti Tetapi tambah Tambah Kalau ganti Otomatis Ganti kan Mulai yang baru Tambah satu lagi Tambah bisnis lagi Berarti itu Itu bukan hal Yang merugikan Malah pertama Doa Ya kita berdoa Kita berdoa Setiap orang percaya Apapun yang dilakukan Firman Tuhan Berkata Kalau Tuhan menyertai Tuhan yang membuka Tuhan yang memulai Tidak ada yang bisa menghentikan Karena dia adalah Al-Fadar Omega Dia yang berjanji Menyertai kita Senantiasa Sampai kejaman Dan dia memelihara kita Nah Tadi kan perkataannya Agak unik Dari Ibu Linda Bahwa 18 tahun Tidak masuk dapur Sebetulnya Maksudnya itu Bukan tidak keluar Masuk dapur Kalau makan Pasti ambil Makanan di dapur Tapi maksudnya Melakukan pekerjaan Dapur itu Tidak dilakukan Selama Routine Selama 18 tahun Karena lebih fokus Kepada bisnis Nah Pengalaman yang luar biasa Tuhan izinkan Dari COVID-19 Akhirnya pintar Masa Nah ibu-ibu Sudah tidak ada Bisnis Ya kan Tiap hari Dapat gaji Dari Dari Suami Misalnya Tapi Ngotok Minta gaji tambahan Lalu disuruh Masak pada Waktu COVID-19 Apa Sombong Melawan Berontak Nah itu kan Sudah tidak beres Ya kan Mesti bertobat Lebih bagus Tambahkan ilmumu Ya kan Semakin hari Semakin Perbesar ilmumu Ya kan Keahlianmu Memasak Supaya semakin Hari Semakin Suami menikmati Perkat Tuhan Makanan yang enak Bisa bagi kepada Banyak-banyak orang Banyak orang bisa menikmati Enaknya masakanmu Jadi artinya begini Bahwa ibu-ibu Linda Sibuk Urusin pekerjaan Tetapi juga bisa masak Ya kan Nah kalau ada ibu-ibu Tidak ada usaha Tetapi malas masak Itu dipertanyakan Nah cocok jadi ibu Cocok jadi apa Ya kan Cocok jadi Tukang jalan nih Moh Sebenarnya Moh lagi Ngebuka Ngebuka Jadi kegiatan kita Mau apalagi Tapi Tapi itu bukan Sebuah pelarian Tapi sebuah Kesukaan Ya Kesenangan Itu pelatukan Awalnya mungkin kita Awalnya mungkin pelarian Pelarian Aduh Bosan ya Seti hari Masa ya kita Pegang HP lagi Nonton TV lagi Covid lagi Covid lagi Kan itu Bosan Dekresi juga Jadi akhirnya Kita sendiri membuat Sebuah keputusan Kenapa saya Nggak melakukan Hal yang saya Tidak pernah lakukan Awalnya mungkin Nggak pede Masakan saya Aduh enak nggak ya Ternyata Kita Coba hari pertama Enak Jadi makin hari Makin banyak Kreatif yang kita bisa lakukan Oke itu satu sisi Satu sisi Yang ibu Linda Lakukan Selama Covid 19 Berlangsung Tetapi Bisnis tetap Dikerjakan juga Sekalipun Nggak begitu Online Apa namanya Nggak terlalu aktif Aktif Seperti sebelumnya Tetapi tetap Dan tidak ada ketakutan Tidak ada kekhawatiran Yang menimpa Atau menguasai Ibu Melinda Soal bisnis ini Awal pasti Namanya Covid ini kan Pertama kali kita merasakan Selain tahun 98 Kita pernah merasakan Krisis Indonesia ini 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 pertama sekali Covid ini Dan ini seluruh dunia Seluruh dunia Nggak tahu kita mau lakukan apa Semua orang kebingungan Semua orang depresi Itu juga Ya saya hadapi juga Depresi juga Kedepan seperti apa ya Malah Ini kan masa-masa Udah dekat kebarat Masa-masa kita penuaian Tapi justru ini Masa kita Menahan Jadinya Aduh Puji Tuhan Emang Tuhan itu baik Saya banyak hal yang Tuhan bereskan di depan Contoh Banyak kerivitan yang Sudah lunas Nah dengerin Jangan khawatir Dalam kondisi Covid-19 Pedik bisa lunas Iya kan Itu sebelumnya Jadi kan kita Nggak tahu Covid ini kan Mendarat terjadi Saya juga Nggak tahu Saya percaya Semua dalam Pernyataan Tuhan Dalam Setelah ini Saya tuh Beban Kalau namanya usaha Utang-utang Pasti ada ya Tapi dalam Untuk urusan lain Kayak cicilan rumah Cicilan mobil Cicilan apa aja ya Itu Beres Tidak aja Saya nggak ada Cicilan apa Luar biasa Saya pikir Itu suatu hal Yang luar biasa Pembelian Tuhan Tuhan udah melakukan Di depan Sebelum masalah ini Terjadi Sehingga masalah ini Terjadi Itu nggak terlalu Membuat saya Terlalu Beban Terlalu Depan Karena kan Saya cuma Buat Makan sehari-hari Ya Dan itu Buat Mungkin ada Untuk bisnis Tapi itu Tapi itu Matalah Membangun saya Ya Walaupun ya Paling Income-nya aja Yang berkurang Ya luar biasanya Seperti itu Itu bukti Penyertaan Tuhan Dia Real Yang nyata ya Yang Ibu Linda Alangi Dan itu Sesuatu yang Seperti melepaskan Yang Melan itu Dilepaskan Ya makanya Itu saya bilang Saya itu Luar biasa Sekali Saya Tipe orang Yang Suka Punya Utang Kayaknya Saya merasa Saya kerja Kalau saya Cicil sesuatu Saya merasa Saya punya tanggung jawab Untuk saya Lebih semangat Lebih semangat Tapi dalam Satu tahun Terakhir ini Saya bisa Nggak pengen Jadi saya Saya nggak punya Utang Saya mau hidup Nyaman Saya mau hidup Enak Saya nggak mau Debanin Dengan banyak Utang Jadi Udah Itu juga Saya pikir Bukan kemauan Saya semata Tapi itu Memang kuat Serta taruhkan Dalam pikiran saya Ya ada kemauan Mau beli ini Saya pikir Tiba-tiba Nggak jadi Ada aja penghalang Yang membuat kita Dilepaskan Dari utang-utang ini Oke sesuai dengan Perkataan firman Tuhan Yesus Berkata begini Datanglah Kepadaku semua Yang letih Dan berbaban berat Aku akan memberikan Kelekaan Apa yang dialami Oleh Ibu Linda Adalah Penggenapan Firman itu Jadi Dia datang Kepada Tuhan Mengendalkan Tuhan sepenuhnya Menaruh Segalanya Kepada Tuhan Sehingga Tuhan Melepaskan dia Dari segala utang Karena utang itu Adalah beban hidup Tetapi ketika Dia menaruhnya Kepada Tuhan Maka Tuhan Memberikan kelegaan Kata kelegaan Itu dimerdekakan Atau dilepaskan Sehingga kita Mengalami Yang namanya Keyakinan yang Kokoh Pengharapan yang Pasti Tidak ada Beban hidup Dalam hal ini Dipikiran Ataupun Kenyataan hidup Uang pun Utang pun Tidak ada Sama sekali Itu yang dimaksud Dengan Legah Atau Merdeka Bebas Dimerdekakan Dari utang Utang Dengan Apa namanya Berbentuk Kayak Apa namanya Aset Bukan Utang Utang Bisnis Kalau utang Utang Bisnis Itu pasti ada Namanya Orang bisnis Untuk Aset Semua Kalau kita Utang Utang Aset Itu berhubungan Dengan bank Kita ada KPR rumah KPR Mobil Atau Kita ada Pinjaman Bank Itu semua Sudah Terus Merdeka Haleluyah Itu berlangsung Sementara Dalam Covid Enggak Satu tahun Sudah Tuhan Bereskan Satu tahun Sebelumnya Sebelum Covid Ini Satu tahun Biasanya Kalau kita Sudah Punya Utang Namanya Kita Usaha Lancar Pasti Kita Pengen Memiliki Satu Barang Apa Yang Supaya Kita Punya Tahun Jawab Tapi Dalam Satu Tahun Ini Tuhan Sudah Letakkan Dalam Pikiran Saya Jangan Ada Beban Tahun Ini Saya Juga Nggak Ngerti Dan Saya Bukan Tipe Orang Seperti Itu Tuhan Taruhkan Dalam Pribadi Saya Bahwa Jangan Punya Beban Apapun Tahun Kehidup Tidak Tidak Terbukti Penyertaan Tuhan Sebelum COVID-19 Satu Tahun Sebelumnya Beres Semua Beres Semua Memulai Sebelum Datangnya Bencana Mungkin Tuhan Tau Saya Tipe Orang Ini Suka Depresi Apa Namanya Suka Kalau Terjadi Sesuatu Seperti Itu Saya Bisa Bayar Tipe Orang Yang Mungkin Lebih Gampang Galau Bahasa Gampang Galau Jadi Tuhan Bereskan Jepannya Saya Pikir Itu Suatu Hal Yang Luar Biasa Itu Bukan Dengan Kekuatan Saya Penyertaan Tuhan Penyertaan Tuhan Pujian Pujian Ada Lagu Yang Penyerta Amu Sempurna Rancangan Amu Pemudama Aman Dan Sejahtera Aman 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 Dari Utang Sejahtera Jiwa Rohnya Karena Penyertaan Tuhan Jadi Tuhan Itu Menyertai Sebelum Terjadi Masalah Berat Dia Menyertai Waktu Di Dalam Masalah Berat Dia Menyertai Karena Memang Dia Berjanji Menyertai Senantiasa Sampai Kepada Terjaman Nah Dalam Kondisi COVID-19 Ini Banyak Orang Kristen Yang Ketakutan Karena Ada Namanya Roh Ketakutan Roh Intimidasi Nah Tapi Saya Wancara Dua Wanita Hebat Ini Dan Saya Percaya Ibu Eva Dan Ibu Linda Tidak ada Roh Ketakutan Sama Kita Terus Berjalan Bersama Dengan Tuhan Karena Kita Percaya Rancangan Tuhan Tidak ada Rancangan Yang Dama Sejahtera Dama Sejahtera Buat Semua Anak Anak Jadi Ibu Linda Tidak ada Roh Ketakutan Awalnya Mungkin Ada Awalnya Kan Dengan Kagetnya Situasi Seperti Gini Kita Juga Takut Bisnis Gimana Ini Gimana Tapi Saya Berkati Dengan Perkataan Jack Yang Membawa Dampak Membawa Dampak Saya Pikir Perkataan Itu Mungkin Tuhan Taruhkan Dalam Mulut Dia Sehingga Dia Dengan Perkataannya Banyak Memberkati Orang Perkataannya Bila Tahun Ini Kita Sudah Jangan Berpikir Tentang Untung Tentang Apa Kalau Kita Sudah Punya Kalau Kita Punya Nyawa Itu Luar Biasa Saya Dikwakkan Dengan Perkataan Dia Saya Benar Juga Kalau Kita Tidak Ada Nyawa Banyak Hubung Kita Ngapain Tidak Ada Lagi Hal Kita Bisa Lakukan Di Hari Besok Atau Di Tahun Depan Selesai Sudah Jadi Itu Menguatan Kita Benar Juga Yang penting Tuhan Biar Hari Ini Kita Ada Makan Hari Ini Kita Masih bisa Berkumpul Berwaga Bisnis Masih Berjalan Memang Taruhnya Berbeda Tidak Semarang Seorang Berbicara Karena Memang Tuhan Itu Pasti Menaruh Perkataan Perkataan Yang Membangun Memberkati Dan Diterima Semua Orang Yang Beragama Tidak Beragama Tetapi Akalnya Sehat Hatinya Murni Bersih Dan Mengerti Perkataan Itu Untuk Kebaikan Pasti Itu Ditaruh Sama Tuhan Ditanamkan Oleh Tuhan Di Dalam Perkataan Lidah Untuk Dikeluarkan Sebagai Kata Motivasi Membangun Memuatkan Semua Orang Terutama Para Pengusaha Itu Banyak Sekali Bukan Saya Jadi Setiap Kali Saya Telemak Telefon Bicara Sama Orang Selalu Saya Dengar Bahasa Seperti Gini Berarti Mereka Baca Perkatanya Jack Mereka Ada Ini Sehingga Semua Orang Banyak Membicarakan Itu Saya Tahu Pasti Dia Sudah Nonton Nonton Lihat Perkataan Jack Seperti Banyak Orang Mengikuti Jangan Kuatir Dengan Apa Yang Kau Makan Apa Yang Kau Pakai Karena Hidup Lebih Penting Dari Pakaian Dan Makan Berarti Perkataan Jack Ma Itu Cocok Dengan Perkataan Firman Tuhan Jadi Setiap Kita Orang Percaya Kalau Hari Hari Ini Dalam Keadaan COVID-19 Kita Lebih Pikirin Makan Minum Kurang Dan Lain Sebagainya Lalu Kita Benturan Satu Melay Suami Istri Saling Menyerang Itu Kebodohan Orang Yang Tidak Percaya Tuhan Aja Bisa Bicara Begitu Masa Kita Orang Percaya Enggak Mau Ikutin Perkataan Perkataan Seperti Itu Malah Benturan Sesemela Itu Kebodohan Menurut Saya Kita Sebagai Orang Kristen Kita Perlu Memiliki Keyakinan Yang Jauh Lebih Dan Segenar Perkataan Itu Untuk Pesan Dari Ibu Eva Dan Ibu Linda Untuk Orang Kristen Apa Yang Harus Terus Dilakukan Selama Masa COVID-19 Kalau Buat Saya Selama Masa COVID-19 Kita Terus Berjaga Dan Terus Berdoa Dan Persiapkan Hati Kita Sebagai Kirbat Yang Baru Untuk Siap Diberikan Oleh Tuhan Yaitu Minyak Anggur Yang Baru Dan Juga Kita Harus Tetap Menjaga Pola Memiliki Pola Pikir Yang Baru Iman Yang Baru Itu Harus Bagi Iman Yang Mengalahkan Dunia Hanya Dengan Iman Yang Mengalahkan Dunia Kita Bisa Melewati Masa COVID-19 Ataupun Goncangan Goncangan Kedepan Agar Kita Tetap Bisa Kuat Sampai Garis Akhir Kita Memiliki Kerajaan Tidak Tergoncangkan Haleluya Dalam Kita Amin Tuhan Katakan Bahwa Sekalipun Gunung-gunung Beranjak Dan Bukit-bukit Bergoyang Tetapi Kasih Setiaku Kepadamu Tidak Akan Beranjak Dari Hidup Orang Percaya Sekalipun Ada Goncangan Gunung Berpindah Bukit Beranjak 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 Berpindah Bukit Bergoyang Goyang-goyang Gempa bumi Terjadi Kasih Tuhan Tidak Pernah Beranjak Tidak Pernah Beranjak Tidak Pernah Goyang-goyang Asalkan Hati kita Tetap Belekat Kepada Tuhan Intim Nah Dengan Doanya Ibu Eva Kepada Keluarga Bangsa Dan Negara Itu Dilakukan Terus Setiap Hari Saya Tidak Memaksakan Kepada Tuhan Agar Covid Ini Cepat Berlalu Tapi Keinginan Semua Orang Pasti Ingin Cepat Lalu Tetapi Kita Percaya Kita Serahkan Kembali Pada Tuhan Kita Percaya Tuhan Memiliki Waktunya Jadi Segala Sesuatu Adalah Waktunya Tuhan Jadi Ibu Eva Selalu Berdoa Buat Keluarga Bangsa Dan Teman-teman Pelayanan Selalu Dilakukan Keselamatan Dan Perlindungan Daripada Tuhan Turun Juga Buat Keluarga Keluarga Buat Teman-teman Kereja Kereja Tuhan Agar Iman Mereka Tidak Menjadi Lemah Agar Tidak Menjadi Suam-suam Kuku Tetapi Mari Saya Mengajak Semua Yang Menyaksikan Ini Mari Kita Terus Bangkitkan Iman Kita Agar Roh Kita Terus Menyala-nyala Dan Tidak Menjadi Padang Dan Kita Jangan Menjadi Orang-orang Yang Menjadi Suam-suam Kuku Yang Dikutakan Tuhan Karena Tuhan Yesus Sudah Waktunya Sudah Sangat Dekat Dan Hari-hari Ini Adalah Pengenapan Firman Tuhan Sudah Digenapi Untuk Kedatangan Tuhan Sudah Sangat Dekat Mari Kita Mempersiapkan Hati Kita Mempersiapkan Hidup Kita Agar Kita Dapat Layak Untuk Menjadi Mempelai Yang Menyambut Kedatangan Mempelai Mempelai Kristus Ibu Linda Pesannya Untuk Umat Tuhan Dan Sebelum Kasih Pesan Saya Tanya Dulu Karena Ada Suami Sama-sama Melayani Ibu Melayani Ibu Linda Juga Melayani Suami Juga Melayani Keluarga Ini Diberkati Tuhan Dalam Kondisi Seperti Ini Tetap Setia Dengan Tuhan Dengan Suami Bagaimana Dengan Suami Tetap Kasih Tetap Stabil 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 Seperti Gimana Artinya Dalam Kondisi Tidak Persoalan Dalam Keluarga Sama 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 Saya Dileng Puji Tuhan Sebelum Masa Terjadi Kita Sudah Dilihatkan Dari Hal Kira Kira Bisa Bikin Ribut Yang Bisa Selama Selama 18 Selama 18 Tahun Ibu Linda Tidak Pernah Pegang Bumbu Dapur Sering Pegang Bumbu Dengan Suami Istri Bertengkar Itu adalah Bumbu Kata Ibu Linda Beda Beda Setiap Orang Setiap Kalau Berdebat Istilahnya Beda Pendapat Itu Biasa Tapi Kalau Ada Hal Yang Hal Yang Paling Penting Itu Kalau Kalau Udah Menyangkut Makanya Saya Bila Tadi Saya Dipodal Utang Itu Luar Biasa Kalau Udah Menyangkut Utang Suami Sip Ribut Gimana Ngar Ribut Bang Udah Nagi Gimana 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 Ribut Coba Belum Ditagi Bang Sudah Ribut Duluan Apalagi Ditagi Orang Bang Sudah Dekat Suami Gimana Ribut Ribut Yang Berkepanjangan Susah Dihindari Makanya Itu Tuhan Sudah Bebaskan Sehingga Pasal Covid Ini Aman Tapi Kalaupun Sandanya Misalnya Kita Berdoa Dan Berharap Biasanya Kalaupun Tuhan Ijinkan Terjadi Keributan Itu Biasanya Berkepanjangan Atau Sebentar Sebentar Saja Sebentar Saja Sebentar Contrak Bisnis Bisa Lima Tahun Kita Teman Itu Keterlaluan Untuk Lima Tahun guidance iya 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 suami mengaum begitu kan gak enak hahaha suami mengaum gak tau istri ngapain hahaha tapi yang jelas begini bahwa setiap orang Kristen yang punya hikmat Tuhan menghadapi kenyataan sesulit apapun akan bisa menempatkan diri iya kan menempatkan diri dalam hubungan dengan suami istri dengan mertua dengan orang tua dengan anak pinter menempatkan diri sebab kenapa? karena ada roh ketertiban firman Tuhan berkata Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan tetapi roh yang membangkitkan kekuatan iman kasih dan ketertiban jadi kalau kita hidup di dalam tiga syarat ini otomatis kita akan bijaksana menjalani hidup firman Tuhan berkata hiduplah arif dan bijaksana jadi kategori yang mereka jalani hari ini kehidupan mereka ini arif dan bijaksana namanya aja yang linda dan eva bukan nama arif bedanya disitu artinya bahwa sampai hari ini pemeliharaan Tuhan itu real nyataskan jadi kelepasan itu dialami terus untuk ibu linda ibu linda pesan untuk umat Tuhan tidak kira kalau misalnya ada yang ngalami di covid-19 ini ada pertengkaran suami istri karena persoalan gaji kurang kebutuhan yang lain tidak bertambah malah berkurang kira-kira pesan yang kuat untuk keluarga-keluarganya saya pikir setiap orang punya masalah ya orang pintar orang bodoh mencari masalah orang pintar selesaikan masalah iya jadi orang bodoh mencari masalah anda pilih yang mana mau jadi orang bodoh atau mau jadi orang pintar silahkan itu pilihan kalau orang bodoh yang mencari masalah iya berantem aja terus bertengkar aja terus makan ada habis nggak ada penyelesaian orang pintar mencari masalah sehingga pertengkaran itu bisa diputuskan seperti rantai covid hahaha lalu ya lalu pertengkaran bisa lebih berbahaya dari covid tapi kalau kita jadi orang pintar tidak bisa kita putuskan rantai covid covid akan selesai karena itu guntingnya dipegang sama Tuhan Yesus nah kita yang pegang gunting untuk menyelesaikan pertengkaran-pertengkaran kita iya jadi jangan biarkan ya pertengkaran itu memimpin hidup kita atau menguasai kehidupan keluarga kita nggak ada untungnya racun ya nggak ada untungnya nggak ada untungnya buat kedua-duanya nggak ada udah kurang uang hitungannya kan rugi kan iya kurang uang kurang pertengkaran ya ruginya atau tambah-tambah jadi mending nggak usah bertengkar ya nggak usah bertengkar ada baiknya suami istri itu pegangan tangan merendahkan diri berdoa saling berdamai saling berdamai karena yang saya dapatkan juga hari hari ini api pengurnian Tuhan itu di dalam keluarga-keluarga itu banyak terjadi karena biasanya mungkin selama bertahun-tahun yang suami kerja, istri kerja anak rumah cuma main handphone ya kan dan hari ini semua ditutup untuk semua harus berkumpul jadi tidak lagi masing-masing main handphone suami main handphone, istri main handphone anak-anak main handphone padahal yang Tuhan mau saat inilah dimana masa stay at home ini Tuhan mau supaya ada pemulihan keluarga hati bapak-bapak kembali kembali anak-anaknya terhati anak-anak kembali kepada bapaknya dan masing-masing mengerti posisi mereka, bapak-bapak sebagai seorang imam, ibu-ibu sebagai penolong anak-anak sebagai anak-anak yang harus tunjuk kepada orang tua tapi disinilah saat pemulihan inilah banyak gesekan-gesekan inilah api pengurnian, bagaimana kita bisa menghadapi, melewati api pengurnian ini adalah kita harus memiliki penguasaan penguasaan diri dan kasih yang terus mengampuni dan kasih yang tidak menyimpan kejengkelan, kemarahan tidak boleh beraruh di dalam hati tetapi Tuhan mau ada satu dengan lain pada saat ya marah sih pasti kadang lah ya jengkel pasti ada tapi cepat-cepat bergaman satu dengan lain saling memaafkan saling merangkul dan kemudian datang ke hadapan Tuhan bersama-sama membangun mesda beresba doa di hadapan Tuhan supaya pada saat kalau kita tidak menyimpan kejengkelan, amaran kekesalan, kegeraman dalam hati kita bahwa jika masih ada dalam hati kita maka itu juga merupakan itu penghalang buat doa kita untuk sampai ke hadapan Tuhan itu dia sudah saudara terkasih pesan yang hebat dan luar biasa dari Ibu Eva supaya kita setiap kita merendahkan diri ya mengaku yang membuang segala sifat-sifat buruk kita dan mungkin saya tambahkan sedikit bahwa kita perlu hidupi yang namanya Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tentang buah roh ya buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri itu sulit kita lakukan tetapi memang kita dituntut untuk melakukannya tetapi bukan kita sendiri yang melakukannya sebab roh yang memiliki buah itulah yang memimpin kita untuk menghidupi buah rohnya jadi saudara terkasih sebagai orang Kristen kita harus terus taat sama Tuhan dalam keadaan apapun ya kan taat dan taat dan taat tidak ada perlian lain jangan lari jangan tabur jangan kecewa jangan kepeitan jangan menyalahkan orang lain jangan menyalahkan istri suami anak dan lain sebagainya karena Iblis melihat itu sebagai kesempatan untuk dia mencuri dalam sejahtera dia membunuh dan membinasakan keluarga saudara-saudara terkasih jangan biarkan setan itu mencuri damas jam saudara jangan biarkan setan mencuri kerukunan kedamaian persekutuan yang indah di dalam keluarga saudara supaya saudara tetap terjaga dalam hadirat Tuhan Tuhan mau supaya saudara menjadi terang keluarga menjadi terang bagi keluarga yang lain ya kan begitu ya pengusaha menjadi terang bagi pengusaha yang lain ya kan ya kan jadi jadi pengusaha enggak hanya bagi-bagi duit enggak hanya tiap hari tiap bulan tiap hari dapat uang hitung-hitung tapi bukan hanya itu doang bagi berkat rohani kepada banyak orang ya kan saudara terkasih Ibu Linda ini suka melayani kemana-mana nah sedikit saya tanya singgung tentang pelayanannya sebelum kita tutup ya kan ini selama ini kan melayani saya dengar-dengar namanya love ya oh iya love ya ini sama ini ini tim doa love ibu ibu Eva tim doa love ibu Linda saya ketua love harus habis ya hormat ketua ketua sama pendoa love itu pelayanan apa kira-kira sedikit diceritakan ibu ketua ibu ketua saya yang ceritakan love itu itu komunitas yang yang itu cuma ibu-ibu dia ada bapak-bapaknya juga tapi bapak-bapaknya itu FGB ya mungkin banyak orang tahu FGB Fulgo 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 kalau kita mungkin di ladies of the fellowship jadi disitu dimana wanita-wanita ibu-ibu yang berkumpul untuk dibanding kita gosip itu itu komunitas yang baik jadi disitu dimana kita kita bisa mendengar pesaksian disitu juga kita banyak belajar kita bisa belajar untuk mimpin pujian kita bisa belajar untuk serif firman ya banyak hal yang kita bisa lakukan yang dimana kita gak pernah lakukan disitu sudah berapa lama berjalan itu oh kebetulan saya cuma baru 3 tahun 3 tahun LOF yang saya pimpin itu baru 3 tahun 3 tahun oh anggotanya sudah berapa banyak anggotanya gak terlalu banyak 20 ke atas 20 ke atas tapi kualitasnya ya mengalami kemajuan ya walaupun LOF ini dituntut untuk kita tuh gak jadi penonton aja tapi kita dituntut untuk aktif sehingga disitu kita mempunyai tempat untuk kita dimana kita bisa belajar dan dibuka peluang menggali talenta menggali talenta menembangkan menembangkan talenta itu lebih ke arah sana ke arah sana jadi pemuritan terjadi pemuritan di dalam komunitas LOF ini saudara-saudara yang terkasih Ibu Linda pengusaha pelayan Tuhan dan juga ketua persekutuan LOF jadi ini adalah sebuah kelebihan yang Tuhan berikan dengan luar biasa Tuhan itu dasyat Amin Haleluya selamat menikmati selamat menikmati